Halo, ketemu lagi di vlog Morris Chris. Pandemi COVID-19 masih belum juga usai di Indonesia. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Agar kita tidak terpapar dan terhindar dari virus ini. Beberapa waktu lalu, PT Pelni mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengadakan kapal isolasi terapung bagi pasien yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan. Berikut beberapa lokasi isolater di Indonesia. Dari Makassar, Bitung, Medan, Sorong, Jayapura, dan Lampung. Lokasi yang pertama di Makassar dengan KM Umsini. Sebagaimana yang pernah di-upload di Instagram PT Pelni, kapal Pelni diresmi digunakan untuk isolasi apung di kota Makassar. Berikut informasinya. Yang kedua ada KM Tidr di Jayapura. Dan ketiga ada KM Bukit Raya di Kota Medan. Sebagaimana juga yang pernah di-upload di Instagram PT Pelni, KM Bukit Raya sebagai lokasi isolasi tertusat di Kota Medan. Berikut informasinya. KM Bukit Raya di Kota Medan. Selanjutnya yang keempat ada KM Serimau di Kota Sorong. Yang kelima ada KM Lawit di Lampung. Dan yang terakhir yang ke-6 ada KM Tata Melau di Bitung, Manado. Halo guys, ini kita hari Selasa, tanggal 31 Agustus. Kita lagi di Bitung, Manado. Mau lihat kapal isolasi terapung. Kapal Tata Melau. Kita masuk ke dalam. KM Bukit Raya di 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 Bukit Raya. Tadi kita mau lihat kapal isolasi terapung di sana. Kapal isolasi terapung di sana itu di sana tapi jauh banget lagi labu kapalnya. Jadi kita nggak lihat kapalnya. Jadi kita hanya tadi melihat bagaimana mekanisme saat pasien datang ke pelabuhan oleh tenaga kesehatan HAKES yang akan mengantarkan para pasien tersebut ke kapal. Ada kapal yang akan mengantarkan pasien ke kapal di sana. Jadi kalau kapal pisotor itu datang ke sini itu hanya saat dia mau isi air atau mau isi BBM baru sandar ke pelabuhan ini. Kalau untuk proses lain-lainnya kapal tersebut labu karena memang lagi masa karantina agar virus yang ada di kapal tersebut tidak menyebar kemana-mana. Lalu nanti setelah selesai ada pasien yang sembuh baru diantar kembali ke pelabuhan ini. Ini lagi di pelabuhan Bitung sekitar pukul 3.15 waktu Indonesia bagian tengah. Masih terik banget guys. Itu tadi 6 kapal isolasi terapung di 6 wilayah di pelabuhan Indonesia. Dengan adanya kapal isolasi terapung semoga membantu program pemerintah dalam proses pemulihan pasien COVID-19. Selain itu juga dapat menurunkan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Seperti testimoni dari pasien di isolasi terapung berikut ini. Halo, nama saya Diana Lengkong. Saya asal dari Minung. Saya isolasi di kapal ini, kapal Tota Mailau, sudah hari keempat. Karena padinya saya isolasi mandiri di rumah itu selama 6 hari. Jadi saya di sini tinggal melanjutkan bisa masa isolasi. Namun walaupun baru hari keempat di sini, saya sudah merasakan pelayanan di sini yang begitu luar biasa. Mulai dari makanannya, mulai dari fasilitas yang mereka sediakan, bahkan kebersihannya. Begitu luar biasa di sini, begitu terjaga kebersihannya. Sehingga membuat recovery pasien yang ada di sini menjadi cepat. Juga support dari pihak kapal Tota Mailau. Dan kinerja nafas-nafas yang begitu baik, begitu ramah. Untuk itu membantu proses penyembuhan pasien di sini. Untuk itu kami dari pasien sangat mengucapkan banyak terima kasih. Dan kepada pihak KM Tota Mailau, juga para narkas yang ada di sini, Pemkap Minut, bahkan Pemkot Pitung, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga kami menyampaikan kepada masyarakat tentang patuhi protokol kesehatan. Dan jika ada dari masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19, yang OTG ataupun gejala ringan, mari sama-sama tolong isolasi di sini. Karena tolong di sini terjamin semuanya. Dan perlu takut, sepasti di sini semuanya ada pepelayanan baru. Selamat sehat semua. Alhamdulillah sekali, saya amat sangat terbantu di sini. Mulai dari fasilitas makannya yang benar-benar terjamin semuanya, proteinnya benar-benar diperhatikan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Makassar, kepada petugas atwa PPP Makassar, dan kepada para narkas yang sudah sangat melayani dengan sepenuh hati, membantu saya di sini, walaupun saya bukan keluarga dari Makassar. Semoga semua petugas dan para narkasnya diberikan perlindungan sama Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Demikian tadi beberapa testimoni dari pasien yang dirawat di kapal isoter milik PT Pelni, yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah setempat. Kiranya pasien yang sedang dirawat dapat segera pulih dan sehat. Sesuai dengan perjanjian kerjasama, kegiatan isolasi terapung ini dilakukan dalam tempoh 30 hari kalender, sejak perjanjian ditandatangani. Apabila ada penambahan hari, maka akan diatur di perjanjian selanjutnya. Setelah selesai, kapal akan disemprot selama 3x24 jam sebagaimana yang diatur dalam perjanjian, agar kapal dapat beroperasi kembali dengan normal. Semua pihak turut berperan aktif demi kelancaran proses isolasi terapung ini, yang dilakukan di daerah masing-masing. Semoga dengan program isolasi terapung ini, angka penyebaran virus COVID-19 dapat semakin menurun. Kita juga dapat segera beraktifitas dengan normal dan berpergian dalam kondisi yang sehat. Menurut kamu, bagaimana kapal isolasi terapung ini? Boleh share di kolom komen ya. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!